Halo guys, balik lagi sama gue guys So, guys, disini gue mau punya sebuah lifehack ya guys Pasti banyak yang dari kalian belum tau lifehack ini di google chrome ya guys Dan ternyata guys, sekarang di google chrome itu udah ada fitur group guys Nah, jadi disini gue bakal jelaskan fitur group itu seperti apa ya guys Kalian bisa lihat disini gue buka berapa tab guys Ini gue buka tugas, kemudian gue buka youtube, kemudian gue buka situs game guys Nah, jadi disini gue pengen mengelompokkan guys Jadi pengen mengelompokkan antara mana yang social media, mana yang tugas, dan mana yang gue suka-suka download guys Nah, jadi disini kita bakal coba urutkan guys Nah, caranya gampang banget guys disini Di tab ini guys, nah misalkan tab ini ya guys Kita mau buat sebuah group tab yang bernama social media Nah, jadi disini guys kalian klik kanan aja Kemudian kalian pilih tambahkan tab ke group baru guys Nah, kalian klik aja ya Oke guys, jadi kita bakal beri nama tab ini adalah social media Nah, oke guys kalian beri nama tab ini social media Dan kalian pilih warnanya guys Apakah kalian mau warna hitam, warna biru, warna merah Nah, karena social media kita bakal isi dengan warna biru guys Oke, kemudian kalian klik sembarang aja Dan otomatis ini masuk ke tab social media guys Nah, gue bakal memasukkan tiktok lagi guys Kalian pilih disini tambahkan ke group Nah, kalian pilih di group social media guys Oke, dan disini kalian pilih tambahkan ke group social media juga guys Nah, jadi seperti itu ya guys Jadi ketika kalian klik social media Nanti yang bakal yang keluar itu tab social media ya guys Nah, untuk social medianya disini kurang ya guys Gue tambahkan yang instagram ini ke group baru di social media ya guys Nah, jadi udah 4 ya social medianya guys Nah, kita klik dulu social medianya Nah, maka social medianya bakal hilang ya guys Atau disembunyikan dulu guys Nah, jadi disini guys yang kedua Gue mau membuat tab baru lagi guys Nah, disini kita pilih pindahkan tab ke group Nah, jadi kalian bikin group baru lagi Misalkan disini group tab tugas ya guys Tugas, oke Kita kasih warna merah guys Karena gue gak suka tugas Gue kasih warna merah guys Nah, kemudian kalian klik sembarang Oke, kita kelompokkan lagi tugasnya ini ke tab group tugas Nah, ini tambahkan ke tab group tugas Nah, jadi kalian tinggal klik aja guys disini Kalian klik Nah, otomatis tugasnya bakal ke minimize Nah, untuk video juga guys Karena disini gue suka nonton anime dan video ya guys Jangan lupa kalian untuk subscribe ya guys Oke, jadi disini gue bakal buat Tambahkan ke tab group baru Kemudian group baru kita kasih video ya guys Oke, kita kasih warna hijau aja guys Oke, kemudian kalian klik disini juga Tambahkan ke group video Kemudian klik tambahkan ke group video juga guys Oke, kita klik lagi Nah, otomatis dia bakal minimize Dan yang terakhir gue bakal coba membuat game Oke, game download Oke, game download Gue kasih warna ungu ya guys Oke, dan ini juga sama Group game download Dan ini juga sama Game download ya guys Oke guys Nah, kalian klik Oke, kalian klik game download Gak mau minimize ya guys Nah, jadi kenapa dia gak mau minimize guys Karena minimal harus ada satu tab yang terbuka ya guys Misalkan gue buka video Maka kalian baru bisa meminimize game download ini guys Nah, jadi ketika kalian lagi kerja nih guys Misalkan kalian mau buat tugas nih guys Dan kalian itu terlalu banyak tab Dan kalian mau memisahkan antara tugas Dengan kalian mau puter youtube guys Nah, disinilah caranya guys Pas di tugas ini guys Baru kalian buka tab-tab baru Ataupun kalian nge-search disini guys Jadi kalian gak, apa namanya Videonya gak terlalu banyak memakan tempat Sampai ke kanan gitu ya guys Biasanya kan kita Kalau tab baru kan Sampai ke kanan gini ya guys Banyak gini guys Kalian bisa lihat Tab barunya sampai sebanyak ini loh guys Kan kita bingung juga ya guys Karena terlalu banyak tabnya seperti itu Kita bingung guys Makanya Dengan pengelompokan ini guys Kalian lebih gampang ya guys Membuat sebuah kelompok Tab ya guys Tab group seperti ini Nah, jadi kan simple guys Gak perlu ribet guys Kalian untuk buka tab Banyak-banyak ya guys Nah, jadi itu dia guys Caranya guys Untuk live hack di google chrome Yang bisa kalian pakai ya guys Nah, jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga video ini bermanfaat bagi kalian Dan jangan lupa guys Kalian untuk like, subscribe, dan komen guys Di video gue Karena gue bakal update video-video menarik Tentunya buat kalian semua ya guys Oke guys, thank you for watching And see you in the next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax